Intro Selamat pagi Pemisah Vibis News Kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Vibis Morning Call Bursa San Indonesia pada pedangang kemarin tampak berakhir menguat terbatas Dimana IISG tercatat naik tipis sebesar 0,02% ke posisi 4453,703 Sementara itu Bursa San Mostrid dini hari-hari tampak ditutup melemah Dimana indeks Dow Jones tercatat turun sebesar 0,36% ke posisi 13.860,58 Lalu indeks S&P 500 tercatat turun sebesar 0,26% ke posisi 1498,11 Sedangkan indeks Nasdaq tercatat turun tipis sebesar 0,01% ke posisi 3142,13 Sementara itu Bursa San Kawasan Asia pada pedangang pagi hari ini tampak cenderung mengalami penguatan yang terbatas Melemahnya Bursa San Mostrid tampaknya masih diakibatkan oleh data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat Untuk kuartal keempat 2012 yang kurang memuaskan Walaupun begitu tampaknya hal ini tidak terlalu berdampak negatif secara signifikan terhadap Bursa Saham Kawasan Asia Bursa Asia sendiri tampaknya masih ditopang oleh sentimen positif yang datang dari tingginya ekspektasi terhadap Laporan keuangan para emiten untuk kuartal keempat 2012 yang diperkirakan akan hasilnya cukup memuaskan Dengan begitu pada pedangang hari ini diperkirakan ISG ada peluang untuk mengalami penguatan yang terbatas Dengan resistance di kisaran 4.510 dan support di kisaran 4.400 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada pedangang hari ini antara lain Saham Pakwon Jati, saham Bank Mandiri, saham Bank Sentral Asia, dan saham Surya Semesta Internusa Baik demikianlah FIBIS Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam FIBIS!